9 Star Hegemon Body Arts Season 448, Gerbang 2 Dunia Ada banyak mayat di prefektur jahat surgawi, tetapi Xia Chen dan Guoran sibuk memperbaiki baju besi dan senjata prajurit Dragonblood, serta mempersiapkan dunia suanling. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berurusan dengan mayat-mayat itu. Jadi bahkan sekarang, mayat-mayat itu belum ditangani. Mereka ditinggalkan di tangan Xia Chen dan Guoran. Sekarang pertempuran lain telah dimulai, Long Chen telah mendapatkan 5 mayat Sein. Dia dengan hati-hati menyingkirkannya, tetapi dia tidak berani membuangnya ke tanah hitam. Dia khawatir Xia Chen dan Guoran akan menggigitnya sampai mati. Mayat abadi sudah dianggap sebagai harta tak ternilai oleh mereka berdua. Mayat suci pasti cukup untuk membuat mereka gila. Itu terutama berlaku untuk Xia Chen. Darah esensi orang suci bahkan mungkin memungkinkannya untuk membuat jimat tingkat orang suci yang dapat meniru serangan orang suci. Long Chen pertama-tama menyingkirkan mayat Sein. Lagi pula, hanya di ruang kekacauan utama dia bisa merasa nyaman. Saat ini, pertempuran sudah mendekati akhir. Legion Dragonblood bertugas memblokir pintu keluar, sementara pakar ras roh bumi mengikuti Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, dan yang lainnya untuk memburu yang selamat. Namun, itu akan memakan waktu. Tapi mereka tidak terburu-buru. Xia Chen sudah mengaktifkan formasi besar untuk memperbaiki penghalang. Setelah diperbaiki, dunia Suan Ling akan terputus dari Ming Hao Tian sekali lagi. Pertempuran ini tidak membutuhkan begitu banyak ahli. Long Chen, Yu King Suan, dan Bai Shishi mengikuti Ye Ling dan Ye Sue ke tanah leluhur ras roh bumi. Ketika Ye Ling dan Ye Sue melihat pemandangan indah pegunungan dan sungai berubah menjadi reruntuhan, dengan air kotor mengalir kemana-mana dan mayat burung dan binatang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di air kotor, bau busuk keluar, dan Ye Ling dan Ye Sue sangat tertekan. Bahwa mereka mulai menangis. Ras roh bumi sama dengan ras roh. Kemana pun mereka pergi, mereka akan membangun rumah yang indah. Mereka sangat menyukai kebersihan. Gunung belakang Akademi Ling Kiao hampir diubah menjadi surga oleh mereka. Adapun tempat ini, di mana ras roh bumi telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba menjadi seperti ini. Bahkan Long Chen pun marah. Semua ini telah dilakukan oleh Evil Blue Tree Demons. Hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk merusak tempat seperti itu dengan begitu cepat, mengubah tempat yang penuh kehidupan menjadi tanah kematian. Ye Ling dan Ye Sue terus maju dengan air mata berlinang. Segera, sebuah gunung tinggi muncul di depan mereka. Di atas gunung, ada pohon besar. Pohon itu tidak terlalu tinggi, tetapi mahkotanya menutupi area yang sangat luas. Itu seperti jamur besar yang menutupi seluruh gunung. Pohon ini lebih besar dari pohon manapun yang pernah dilihatnya. Itu praktis seukuran provinsi. Namun, daun pohon ini layu, dan daya hidupnya kurang. Sepertinya itu akan mati kapan saja. Ye Ling dan Ye Sue menangis saat melihat pohon itu. Ini adalah pohon suci ras roh bumi mereka, dan itu lahir dari kekuatan iman ras roh bumi. Karena pohon suci inilah klan roh bumi mampu bertahan melawan invasi berkali-kali. Itu juga karena Ye Ling mampu melindungi anggota klannya bahkan ketika dia diserang oleh dua orang suci. Terakhir kali, dua musuh bebuyutan klan roh bumi telah berkolusi dengan musuh asing, dan ketiga orang suci itu menyerang mereka pada saat yang sama. Meskipun mereka memiliki perlindungan dari pohon suci, mereka mampu melindungi klan roh bumi untuk sementara waktu. Namun, itu akan menghabiskan energi asal pohon suci. Setelah energi asal pohon suci habis, pohon suci akan mati, dan perlombaan roh bumi akan musnah. Jadi Ye Ling dengan tegas memimpin klannya keluar dari dunia roh yang mendalam. Adapun pohon suci, tidak perlu melindungi mereka. Itu akan menghemat energi yang berharga, dan ketiga orang suci itu tidak akan dapat melakukan apapun untuk saat ini. Ini adalah solusi sempurna. Namun, Ye Ling tidak mengharapkan mereka berkolusi dengan iblis pohon darah jahat untuk merusak energi asal pohon suci. Metode mereka begitu menyeramkan sehingga membuat retasannya naik. Untungnya, mereka telah kembali lebih awal. Jika mereka beberapa hari kemudian, tidak hanya pohon suci akan dihancurkan, tetapi bahkan pohon suci pun akan mati. Ketika Ye Ling dan Yesue kembali, cahaya ilahi mengalir dari pohon suci. Itu seperti tangan giok membelai pipi mereka, sepertinya menghibur mereka. Ini membuat Ye Ling dan Yesue menangis lebih keras. Yesue tiba-tiba membentuk segel tangan, dan aura mandat surga meletus. Dia akan menggunakan energi asalnya sendiri untuk menyembuhkan pohon suci. PHEW Tiba-tiba, dua sinar cahaya ilahi turun, dan tangan Yesue terpisah. Tindakannya telah diinterupsi oleh pohon suci. Tidak ada gunanya. Energi asal pohon suci telah terkorosi. Kami kembali terlambat. Ye Ling terisak tak berdaya. Mata Bai Shishi dan Yu King Xuan memerah. Mereka juga merasa sangat sedih. Setan pohon darah jahat terlalu penuh kebencian. Bagaimana mungkin ada makhluk hidup yang menjijikan di dunia ini? Long Chen, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, Bai Shishi melihat bahwa Long Chen sudah pergi. Dia telah lari ke belakang gunung. Ada lubang tak berdasar di sana, dan cairan hitam mengalir keluar darinya. Sembuhkan pohon suci. Long Chen tersenyum sedikit. Api putih berputar di sekitar satu tangan, dan tangan lainnya meraih ke dalam lubang hitam. Retak, retak, retak. Cairan hitam di dalam lubang hitam langsung tersulut. Pada saat yang sama, es mulai terbentuk. Bongkahan es besar terbang keluar dari lubang. Melihat ini, Ye Ling dan Ye Sui terkejut sekaligus senang. Mereka panik, tetapi sekarang Long Chen berkata dia bisa menyembuhkan pohon suci. Mereka segera melihat harapan. Ye Sui ingin menyembuhkan pohon suci, tetapi dia dihentikan oleh pohon suci. Pohon suci tidak ingin dia menyanyiakan energinya. Ye Sui adalah ahli takdir surga, tetapi dia percaya bahwa hanya karena dia tidak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti Long Chen tidak bisa. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada Long Chen. Sejak Long Chen mengambil benang sari cahaya suci dan memberinya pil teratai salju, memungkinkannya menjadi ahli nasib surga, dia memiliki kepercayaan yang tak tergoyahkan pada Long Chen. Ledakan. Tiba-tiba, gemuruh datang dari dalam lubang. Itu seperti ada sesuatu yang menderu-deru. Ye Ling berteriak, Sialan. Itu adalah segel sein iblis pohon darah jahat. Ketika Long Chen membekukan semua cairan hitam dan membuangnya, dia melihat bahwa lubang ini adalah akar utama pohon suci. Ada diagram hitam di rut utama. Diagram itu memancarkan aura jahat yang merusak akar utama. Cairan hitam ini adalah cairan korosif yang terbentuk setelah merusak akar utama. Melihat diagram itu, ekspresi Long Chen berubah. Ini semacam segel. Jika dia mencoba memecahkannya, itu akan menghancurkan energi inti pohon suci. Bahkan mungkin menyebabkan kematian pohon suci. Untungnya, Dragon Blood Legion masih memiliki Xia Chen. Saat ini, Xia Chen sibuk dengan segel di pintu masuk dan dipanggil. Setelah memeriksa segelnya, Xia Chen menggunakan beberapa cara untuk membatalkannya. Pada saat itu, ahli yang tak terhitung jumlahnya dari perlombaan roh bumi telah berkumpul di sekitarnya. Mereka dengan bersemangat berteriak dan membungkuk pada Xia Chen. Di dalam hati mereka, Xia Chen hanyalah keberadaan yang seperti dewa. Ini membuat Xia Chen merasa sangat bangga. Setelah segel dibuka, Long Chen membentuk segel tangan, dan ruang di belakangnya terbuka. Energi bumi yang tebal meletus, dan debu yang mengandung energi kekacauan primal yang padat mengalir ke dalam lubang. Berdengung. Ketika debu mistis jatuh ke dalam lubang, tubuh pohon suci bergetar hebat, dan pemandangan yang mengejutkan para ahli Earth Spirit Klan muncul. Bab 4472 Setelah tanah dituangkan ke dalam lubang yang dalam, pohon keramat yang layu itu tiba-tiba bergetar. Setelah itu, daun yang layu mulai perlahan berubah menjadi hijau, memancarkan vitalitas. Ini, Ye Ling, Ye Suwe, dan ahli ras Earth Spirit lainnya terkejut. Lalu mereka menangis bahagia. Pohon suci mereka bisa diselamatkan. Pohon suci ini adalah kepercayaan ras roh bumi. Jika meninggal, mereka akan menjadi anak-anak yang kehilangan ibu mereka. Kesedihan semacam itu tak terlukiskan dengan kata-kata. Mereka memandang Long Chen dengan rasa terima kasih. Bahkan jika mereka harus mati untuknya, mereka akan rela. Di dalam hati mereka, Long Chen seperti dewa. Berdengung. Berdengung. Seiring waktu berlalu, pohon suci yang layu mendapatkan kembali vitalitasnya. Sinar cahaya ilahi turun, dan air hitam di tanah mulai dimurnikan. Semua kotoran di dunia perlahan menghilang, dan bumi mendapatkan kembali vitalitasnya. Beni yang tak terhitung jumlahnya mulai berkecambah di tanah, mencoba menjulurkan kepalanya untuk menikmati sinar matahari. Awalnya, Long Chen mengira ini adalah tanah kematian. Jika dia ingin memulihkan tempat ini, setidaknya butuh puluhan ribu tahun. Namun, dia tidak menyangka akan ada benih yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di tanah yang tercemar ini. Beberapa tanaman telah memasuki keadaan tidak aktif untuk menahan polusi. Dengan begitu, mereka akan bisa hidup untuk waktu yang lama. Ketika saatnya tiba, mereka akan berkecambah sekali lagi. Tanah kematian ini mulai bersinar dengan kehidupan di bawah cahaya pohon suci. Bau busuk pun sirna, tergantikan oleh harumnya bunga dan tumbuhan. Dunia manusia sekali lagi menjadi surga. Perubahan ini terjadi dalam sekejap. Pohon suci itu seperti seorang pesulap hebat. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Melihat adegan ini, hati Long Chen melonjak. Benih-benih ini membuatnya berpikir tentang umat manusia. Umat manusia juga mengalami kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya. Seperti kata pepatah, bahkan api tidak bisa membakarnya, itu akan tumbuh lagi dengan angin musim semi. Saat bencana melanda, umat manusia akan memilih untuk tidak aktif. Tetapi ketika hujan turun, mereka akan tumbuh dengan cepat lagi. Vitalitas ulet mereka menyatakan kegigihan mereka yang pantang menyerah. Tidak peduli berapa banyak malapetaka yang mereka alami, umat manusia akan tetap hidup dengan keras kepala, diam-diam berperang melawan takdir. Melihat benih itu berakar dan berkecambah memberinya motivasi yang tiada habisnya, sekaligus inspirasi baru. Kepala Long Chen, terima kasih atas kebaikanmu. Ras roh bumiku akan selamanya berterima kasih padamu. Ye Ling tiba-tiba memimpin para ahli ras roh bumi untuk bersujud kepada Long Chen. Senior, Kamu tidak bisa melakukan itu. Ini hanya masalah kecil. Long Chen mengulurkan tangan untuk menarik Ye Ling kembali. Pada akhirnya, pemimpin klan Ye Ling masih menyelesaikan penghormatan ini sebelum perlahan berdiri dan berkata. Tuan Pohon Suci berkata bahwa kamu adalah penyelamat klan roh kami. Klan roh bumi kami akan mengikuti jejakmu sampai mati. Ekspresi Ye Ling serius. Dia telah menggunakan kata-kata ras roh dan ras roh bumi, tetapi Long Chen tidak memperhatikan detail ini. Kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan mendapatkan begitu banyak. Kami hanya saling menguntungkan, kata Long Chen. Sejujurnya, Long Chen tidak menyukai koutau semacam ini. Selain orang tuanya, Long Chen merasa tidak ada orang lain yang bisa membuat orang lain bersujud kepadanya. Jika dia benar-benar bersyukur, maka dia akan menyimpan rasa terima kasih ini di dalam hatinya. Beberapa kata dan beberapa hal lebih berarti untuk disimpan di dalam hatinya daripada diucapkan dengan lantang. Long Chen seperti ini. Dia jarang berterima kasih kepada siapapun yang membantunya, tetapi ketika orang lain membutuhkan bantuannya, dia akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika dia harus mendaki segunung pisau atau terjun ke dalam panci berisi minyak mendidih, dia tidak akan cemberut. Meskipun Long Chen tahu bahwa ras roh bumi adalah ras murni yang mengharga etiket, etiket semacam ini masih membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pohon suci puli dengan cepat, dan Xia Chen sudah selesai memperbaiki pintu masuk. Musuh kurang lebih telah dihabisi. Mungkin masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring dan bersembunyi di bayang-bayang. Namun, Xia Chen sudah mulai mendistribusikan cakram formasi kepramukaan kepada para ahli ras roh bumi. Mereka akan segera membersihkan sisa-sisanya. Legion Dragon Blood secara alami tidak perlu berurusan dengan sisa-sisa itu. Legion Dragon Blood tidak tertarik untuk membunuh makhluk hidup yang lemah. Namun, ras roh bumi berbeda. Makhluk hidup ini adalah musuh bebuyutan mereka, dan mereka harus dibersihkan. Jadi pembersihan diserahkan kepada ras Earth Spirit. Adapun Legion Dragon Blood, mereka telah melalui dua pertempuran besar, dan keduanya sangat intens. Mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Sekarang, mereka akhirnya punya waktu untuk istirahat. Pertempuran di prefektur jahat surgawi sangat merangsang mereka. Banyak dari mereka hampir menerobos. Tetapi agar tidak memengaruhi pertempuran untuk merebut kembali dunia roh yang mendalam, mereka telah menekan basis kultivasi mereka. Sekarang, mereka semua dalam pengasingan. Hanya Xia Chen dan Guo Ran yang tidak mengasingkan diri. Mereka menemukan gurun di dunia roh yang mendalam dan menumpahkan semua mayat. Long Chen juga membantu. Mayat yang ditangani Xia Chen dan Guo Ran semuanya ditempatkan di ruang kekacauan utama. Mereka langsung dibuang ke tanah hitam. Ketika Long Chen melemparkan sarang 10 ribu naga ke tanah hitam, dia menemukan bahwa setelah beberapa hari, sarang itu tidak menunjukkan tanda-tanda membusuk. Kuali langit dan bumi telah memberitahunya bahwa tanah hitam ini memiliki energi misterius. Namun, itu juga berkembang. Semakin banyak mayat yang membusuk, semakin kuat jadinya. Dengan kekuatannya saat ini, membusuk sarang 10 ribu naga seperti menggerogoti tulang yang keras. Akan lebih baik untuk membusuk terlebih dahulu mayat yang lebih mudah membusuk. Semakin banyak mayat yang membusuk, semakin kuat tanah hitam itu. Dengan pengingat kuali langit dan bumi, Long Chen menyadari. Pada saat yang sama, dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak memperhatikan detail ini. Di masa lalu, tanah hitam membutuhkan waktu lama untuk membusuk mayat raja abadi. Tapi sekarang, itu bisa langsung membusuk mereka. Long Chen selalu berpikir bahwa kekuatan tanah hitam terkait dengan basis kultifasinya dan ukuran ruang kekacauan utama. Tapi bukan itu masalahnya sama sekali. Tanah hitam beroperasi secara independen. Semakin banyak mayat yang diserapnya, semakin kuat jadinya. Pengingat dari kuali langit dan bumi ini membuat Long Chen bersemangat. Jika tanah hitam cukup kuat, maka ketika mereka bertemu dengan orang suci seperti iblis pohon darah jahat, selama tanah hitam menyentuh tubuhnya, ia akan dapat langsung mengambil nyawanya. Bahkan jika itu tidak bisa mengambil nyawanya, itu mungkin akan sangat melukainya. Kemudian Long Chen akan memiliki kekuatan untuk membunuh seorang suci sendiri. Tanah hitam memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan untuk menanam makhluk hidup. Jika dia bertemu dengan ahli seperti itu di masa depan, bukankah dia bisa memanennya berbondong-bondong hanya dengan segenggam tanah hitam? Memikirkan itu, Long Chen dipenuhi dengan antusiasme. Dia, Xia Chen, Guo Ran, dan Guo Ran terus-menerus mengekstraksi inti kristal, neidan, dan darah esensi dari mayat dan melemparkannya ke ruang kekacauan utama untuk diserap oleh tanah hitam. Setelah beberapa saat, Long Chen tiba-tiba menyadari bahwa pohon dao surgawi di inti tanah hitam bertingkah aneh. Ini. Melihat tujuh buah yang bersinar di pohon dao surgawi, jantung Long Chen berdebar kencang. Bab 4473 Sialan, Buah Nasib Surgawi Ketika Long Chen melihat ketujuh buah dewa itu, dia hampir berhenti bernapas. Dia pernah membunuh seorang ahli takdir surga, Underworld Dragon Amano. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan antisipasi untuk melihat apakah buah nasib surgawi akan muncul. Namun, dia kecewa melihat pohon dao surgawi tidak menghasilkan buah baru. Kemudian dia melawan Underworld Dragon Amano. Dia ingin melihat apakah pohon dao surgawi akan mampu menantang surga sekali lagi dan menghasilkan buah takdir surgawi. Namun, dalam pertempuran itu, dia tidak mampu membunuh Amano Naga Dunia Bawah. Tak terhitung ahli takdir surga semu telah mati di medan perang, tetapi pohon dao surgawi tidak bergerak sedikitpun. Pada saat itu, Long Chen mengira bahwa batas pohon dao surgawi adalah batas pohon dao surgawi. Orang dengan nasib surgawi tidak dapat diserap oleh pohon dao surgawi. Pada akhirnya, dia berhenti memikirkan masalah ini. Tapi sekarang dia secara tidak sengaja menemukannya, dia hampir melompat kaget. Menentang surga, benar-benar menantang surga. Long Chen meraung di dalam. Pohon dao surgawi benar-benar menentang surga. Itu sebenarnya memadatkan buah dao surgawi. Itu berarti Long Chen bisa menciptakan ahli nasib surgawi. Dengan kata lain, Dragon Blood Legion akan menjadi pasukan Heavenly Fate di masa depan. Darah Long Chen mendidih. Memetik buah dao surgawi, dia merasakan energi dao surgawi beredar di dalamnya. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tunggu, energi dao surgawi ini berbeda dengan aura para ahli nasib surgawi itu. Long Chen merasakan sesuatu yang aneh. Aura para ahli takdir surgawi itu membuatnya merasa jijik, tetapi aura buah ini membuatnya merasakan keakraban. Mungkinkah buah dao surgawi yang diubah oleh pohon dao surgawi akan menciptakan jenis ahli takdir surgawi yang berbeda? Melihat buah takdir surgawi, Long Chen dipenuhi dengan kebingungan. Dia benar-benar bingung dengan penemuan ini. Oh! Dia tiba-tiba menyadari bahwa di dalam buah dao surgawi, tampaknya ada inti konstan di dalam rune dao surgawi. Adapun inti itu, berbentuk pentagram. Meskipun tidak teratur, itu terlihat sangat misterius. Buah takdir surgawi bintang satu. Long Chen berseru. Pada saat itu, dia tiba-tiba memikirkan refleksi surgawi naga dunia bawah. Dia samar-samar menebak mengapa perbedaan kekuatan antara para ahli takdir surgawi ini dan refleksi surgawi naga dunia bawah begitu besar. Mandat surga bintang satu adalah mandat surga terlemah, dan Tenso naga dunia bawah jelas bukan mandat surga bintang satu. Meskipun ini hanya tebakan, dia memiliki firasat bahwa tebakan ini 80 hingga 90 persen benar. Hehehe, ini bagus. Dengan cara ini, kita bisa membuat Dragon Blood Legion kita sendiri. Dengan kekuatan darah naga dan takdir surgawi, Legion Dragon Blood akan mengalami transformasi yang mengguncangkan surga. Namun, dia masih belum sepenuhnya mempelajari buah amanat surga ini. Dia masih perlu mengamati mereka untuk sementara waktu. Dia tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Jika seorang Dragon Blood Warrior hanya bisa memakan satu Destiny Fruit, bukankah dia akan selamanya terjebak sebagai One Star Destiny Warrior? Bagaimana jika ada buah takdir yang lebih kuat di masa depan? Bukankah tidak mungkin untuk mengubahnya? Untuk saat ini, Long Chen tidak berani menggunakan buah amanat surga ini. Dia harus menunggu sampai yang lebih kuat muncul. Kemudian dia bisa menemukan seseorang untuk mengujinya. Dipenuhi dengan kegembiraan, Long Chen terus bekerja. Dia melemparkan mayat yang ditangani Xia Chen dan Guo Ran ke Tanah Hitam. Xia Chen dan Guo Ran tidak menginginkan mayat biasa. Mereka sudah lama membuangnya ke Tanah Hitam untuk membusuk. Kemampuan pengurayan Tanah Hitam sangat mengejutkan. Mayat ahli kuasa Veid akan benar-benar dimakan dalam waktu sebatang dupa. Adapun mayat ahli imortal, bukan hanya beberapa hari, mereka akan benar-benar membusuk hanya dalam dua jam. Begitu mayat-mayat yang kuat itu membusuk, energi kehidupan yang mereka lepaskan menyebabkan semua vegetasi di ruang kekacauan utama tumbuh dengan gila-gilaan. Seribu daun Holy Light Snow Lotus dengan cepat mekar sekali lagi. Long Chen memetik tiga benang sari dan menanamnya ke Tanah Sekali Lagi. Karena energi kehidupan terlalu besar, benang sari langsung bertunas dan tumbuh dengan cepat begitu ditanam. Satu benang sari melahirkan tiga benang sari, tiga benang sari melahirkan sembilan benang sari. Karena mayat terus-menerus dibuang ke Tanah Hitam, teratai salju seribu daun suci dengan cepat berlipat ganda. Pada saat itu, bahkan kuali langit dan bumi tidak bisa menahan diri untuk tidak terlindas. Itu telah berputar-putar di sekitar Towsan Leaf Holy Light Snow Lotus sepanjang waktu. Teratai ini sangat penting baginya. Bahkan seseorang yang setenang itu menjadi bersemangat. Saat mayat-mayat itu dilemparkan, yang tumbuh dengan gila-gilaan bukan hanya teratai salju seribu daun suci. Ada banyak tumbuhan lain juga. Yang paling banyak berubah adalah pohon fusang kuno dan kayu bulan. Daun mereka terbakar dengan amukan api, tetapi kekuatan mereka kental tanpa menghilang. Setiap daun memiliki rune api yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di atasnya. Longchen akhirnya mengalihkan pandangannya dari teratai salju seribu daun suci ke pohon fusang kuno. Dengan lambayan tangannya, sehelai daun besar perlahan jatuh dari pohon. Daun ini lebarnya ratusan mil. Ketika mendarat di tangannya, itu hanya seukuran telapak tangannya. Sepertinya terbuat dari emas, dan beratnya sangat mengejutkan. Itu seperti senjata ilahi yang terbuat dari emas. Ada juga garis bergerigi di tepi daun. Mereka tampak sangat tajam. Dentang. Longchen mengeluarkan pedang dan menebaskannya ke daun. Suara benturan logam terdengar, dan bunga api beterbangan. Tidak hanya pedangnya tidak mampu memotong daun, tetapi sebuah serpihan seukuran butiran muncul di bilahnya. Luar biasa. Bahkan benda suci pun tidak dapat merusaknya. Suara mendesing. Longchen menjabat tangannya, dan daun itu melesat. Ledakan. Daun itu meledak dalam kehampaan, meletus dengan api kemasan yang menutupi radius puluhan ribu mil. Sehelai daun kecil sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan. Ini bisa dibilang jimat api alami. Hahaha, aku akan memiliki langkah kuat lainnya di masa depan, tawa Longchen. Meski kekuatan daun ini mengejutkan, Longchen tetap tidak bisa menggunakannya. Itu bukan ancaman bagi ahli imortal atau ahli mandat sok surga. Namun, saat mayat terus membusuk, pohon fusang kuno dan kayu bulan semakin kuat. Rune terus-menerus muncul di daunnya. Mereka pasti akan tumbuh menjadi senjata pembunuh yang menakutkan di masa depan. Bahkan jika daunnya sekuat ini, maka cabangnya akan lebih mengejutkan lagi. Namun, Longchen masih belum menemukan cara menggunakannya. Saat pohon fusang kuno dan kayu bulan tumbuh dengan gila-gilaan, yang paling bahagia tentu saja adalah Huo Linger. Dia seperti kucing serakah yang menjaga kolam ikannya sendiri, memakannya sampai kenyang setiap hari. Saat mayat terus membusuk, ruang kekacauan utama juga terus berubah. Hukum yang tak terhitung jumlahnya dibawa ke ruang kekacauan utama bersama dengan Rune yang membusuk. Ruang kekacauan utama tampaknya berkembang dengan sendirinya. Di langit, Lei Linger telah berubah menjadi naga petir. Dia menjelajahi awan, karena ada petir tak berujung yang beredar di sana. Kekuatan petir ini berasal dari pembusukan mayat. Pada awalnya, Longchen tidak mengerti mengapa mayat mengeluarkan kekuatan petir ini. Dia bahkan telah meminta kuali langit dan bumi. Tapi jawaban kawah langit dan bumi sangat sederhana. Kesengsaraan surgawi memberi mereka kekuatan ini, dan saat mayat membusuk, itu diserap oleh ruang kekacauan utama. Lei Linger saat ini tidak lagi seperti sebelumnya, di mana dia hanya bisa makan kenyang selama kesengsaraan Longchen. Itu karena ketika mayat membusuk, mereka akan melepaskan kekuatan petir yang kuat yang akan berkumpul di langit. Lei Linger akhirnya memiliki tanah kultifasinya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat karena semua orang sibuk. Setengah bulan kemudian, Xia Chen dan Guoran akhirnya selesai menangani mayat-mayat itu. Saat ini, Ye Ling dan Ye Suetiba. Ye Ling berkata dengan penuh semangat. Kami telah membuka mata roh yang mendalam. Mendengar berita ini, semangat Longchen bangkit. Bab 4474. Mata roh yang mendalam adalah saluran lain ke dunia roh yang mendalam. Dunia roh yang mendalam bukanlah dunia yang mandiri. Itu memiliki dua pintu masuk. Satu terhubung ke Ming Hao Tian, sementara yang lain terhubung ke dunia misterius. Primal chaos kita berujung dari dunia roh yang mendalam datang dari dunia misterius itu. Kembali ke dunia tak berpenghuni, Longchen juga menemukan tempat seperti itu. Tetapi perbedaan antara keduanya adalah bahwa saluran dunia roh yang mendalam terhubung langsung ke dunia misterius. Adapun mata air misterius di dunia tak berpenghuni, dia hanya bisa merasakan ki kekacauan utama mengalir masuk, tetapi dia tidak bisa melewatinya. Alasan Longchen terburu-buru untuk membantu ras roh bumi mengambil kembali dunia roh yang mendalam juga karena keegoisannya sendiri. Begitu dia mendengar tentang mata roh yang mendalam, dia ingin tahu dunia seperti apa yang terhubung dengannya. Sementara mereka bertiga sibuk, para ahli ras roh bumi sedang mencari mata roh yang mendalam. Pada akhirnya, mereka menemukannya di sarang ras evil demon. Ras iblis jahat adalah salah satu musuh lama ras roh bumi. Mereka telah menempati wilayah yang luas dan ingin menyegel mata roh yang mendalam sehingga mereka dapat menikmati ki kekacauan utama yang dibawanya. Namun, ki kekacauan utama tidak mungkin disegel. Ras iblis jahat mencoba untuk menyegelnya secara paksa dan segel itu meledak, hampir memusnahkan ras iblis jahat. Pada saat itu, ras iblis jahat mengerti bahwa mereka hanya dapat menikmati manfaat yang diberikan mata roh mendalam kepada mereka tetapi mereka tidak dapat memonopolinya. Namun, mereka juga telah memeras otak mereka untuk membuat ki kekacauan primal yang paling murni tetap berada di wilayah mereka sebanyak mungkin. Itu akan lebih bermanfaat bagi kultifasi mereka. Pakar ras earth spirit tidak peduli tentang itu. Ada ki kekacauan primal yang tak ada habisnya di dunia jadi tindakan ras iblis jahat tidak akan memengaruhi kultifasi mereka. Namun, ras iblis jahat tidak mengetahuinya. Untuk mencegah perlombaan roh bumi memperebutkan mata roh yang mendalam suatu hari nanti mereka telah memasang perangkap yang tak terhitung jumlahnya untuk menyembunyikan aura mata roh yang mendalam. Dengan begitu, ras roh bumi hanya akan tahu bahwa ki kekacauan utama akan datang tetapi mereka tidak akan tahu dari mana asalnya. Kali ini, ras iblis jahat telah dibantai habis-habisan. Para petinggi yang mengetahui rahasia ini telah lama dibunuh oleh kepala istana dan dragon blood legion. Kentang goreng yang tersisa sama sekali tidak mengetahui rahasia ini. Jadi ras roh bumi telah menghabiskan banyak upaya untuk menemukan pintu masuk ke mata roh yang mendalam di bawah sarang ras iblis jahat. Mereka segera datang untuk memberitahu Long Chen. Mendengar berita ini, Long Chen sangat senang. Dia segera menyuruh Guoran dan Xia Chen berkemas dan pergi melihatnya. Awalnya, Guoran dan Xia Chen tidak ingin melihat mata roh mistik karena mereka baru saja selesai membedah mayat orang suci. Xia Chen telah mengekstraksi inti kristal dan darah esensi orang suci. Dia ingin mulai meneliti dan membuat jimat super. Adapun Guoran, dia juga ingin melihat apakah dia bisa menuliskan runesein pada baju besi untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Dapat dikatakan bahwa keduanya agak tidak sabar. Tapi karena atasan mereka telah memberi perintah, mereka berdua tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika mereka bertiga tiba di tanah leluhur ras iblis jahat, mereka menemukan bahwa tempat ini sudah menjadi reruntuhan. Bangunan asli telah dirobohkan dan tanaman hijau yang tak terhitung jumlahnya telah muncul. Sepertinya mereka memurnikan tanah ini. Ketika dia tiba di inti bangunan, dia melihat ada ruang besar yang telah dibersihkan. Dia akhirnya melihat mata roh yang mendalam. Mata roh misterius adalah sebuah danau, panjang dan sempit seperti pupil. Permukaan danau setenang cermin, dan primal keoski yang tak ada habisnya meningkat. Benar-benar primal keoski murni. Ini seperti batu roh kekacauan kelas atas telah berubah menjadi kabut. Jantung Xia Chen berdebar kencang. Kabut ini sebanding dengan formasi pengumpulan roh yang telah dipadatkan dengan batu roh kekacauan kelas atas. Harus diketahui bahwa Xia Chen tidak memiliki banyak batu roh kekacauan kelas atas. Semuanya adalah harta, dan dia telah menggunakan sebagian besar dari mereka pada penempaan dan rune miliknya dan Guoran. Dia tidak mau menggunakannya pada formasi pengumpulan roh. Adapun danau ini, sangat padat. Itu bisa dibilang formasi pengumpulan roh kelas atas yang alami. Jika legion dragon blood berkultivasi di sini, mereka akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Bagi mereka, ini bisa dibilang surga. Dibandingkan dengan musim semi di dunia tak berawak, ini seperti perbedaan antara langit dan bumi, desah Guoran. Ketika mereka memasuki dunia tak berawak dengan Long Chen untuk bersaing dengan para jenius surgawi lokal untuk kekacauan utama, mereka merasa bahwa musim semi itu sangat berharga. Tapi dibandingkan dengan tempat ini, itu memucat jika dibandingkan. Patriark Ye Ling, apakah kamu turun untuk melihatnya? Tanya Long Chen. Ye Ling menggelengkan kepalanya. Pohon suci tidak mengizinkan kami untuk turun. Dikatakan bahwa takut kami akan terkontaminasi dengan terlalu banyak karma. Jadi kami segera datang untuk memberi tahu Anda. Karma, saya tidak punya apa-apa untuk ditakuti. Long Chen tersenyum. Jelas, pohon suci dapat melihat lebih jauh. Itu tidak memungkinkan Ye Ling dan yang lainnya ikut campur, tetapi itu telah memberi tahu Long Chen. Itu berarti dia tahu bahwa Long Chen tidak takut pada karma. Long Chen mengangguk. Dia menyuruh Ye Ling dan Yesue tinggal di sini. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka akan dapat membantu. Setelah mengatakan itu, dia membawa Xia Chen dan Guo Ran ke Profound Spirit Eye. Saat mereka masuk, hati Long Chen bergetar. Dia tidak mengira mata roh mendalam yang biasa ini menjadi sangat dingin. Adapun Guo Ran, dia segera memanggil baju besinya untuk melindungi dirinya sendiri. Xia Chen juga memadatkan penghalang jimat untuk melindungi dirinya sendiri. Mata roh misterius adalah lorong lurus. Semakin jauh ke bawah, semakin dingin jadinya. Dengan sangat cepat, embun beku terbentuk di baju perang Guo Ran. Namun, yang aneh adalah air di mata roh misterius tidak membeku. Meskipun air di sini dingin menusuk tulang, tubuh fisik Long Chen sangat kuat, jadi dia tidak keberatan. Adapun penghalang Xia Chen, itu adalah semacam penghalang yang benar-benar dapat mengisolasi suhu. Mereka bertiga dengan cepat turun. 100 mil, 100 mil, 100 mil. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanan air. Dingin yang mengerikan itu tidak lagi menyasar tubuh fisik, melainkan jiwa. Guo Ran tidak tahan lagi. Bos, aku merasa seperti. Baiklah, kamu bisa kembali. Long Chen tahu apa yang akan dia lakukan hanya dengan melihat pantatnya. Meskipun Guo Ran cukup kuat untuk melawan ahli mandat surga, kekuatannya berasal dari baju sirahnya. Tapi di tempat ini, kemampuan bertahan dari armornya terlihat sangat terbatas. Saat hawa dingin menyerang jiwanya, pria ini mulai mundur. Long Chen tidak memaksanya. Dia melanjutkan dengan Xia Chen. Kekuatan spiritual Xia Chen sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengendalikan begitu banyak jimat sekaligus. Mata roh yang mendalam tidak berdasar. Semakin dalam mereka pergi, semakin besar tekanannya. Untungnya, Xia Chen bukan Guo Ran. Kekuatan tempur, kemauan keras, dan kekuatan spiritualnya semuanya sangat tinggi. Dia mengikuti di belakang Long Chen. Bos, kita hampir sampai di akhir. Tiba-tiba, Xia Chen menjerit senang. Itu tidak lagi benar-benar gelap. Mereka akhirnya bisa melihat cahaya. Keduanya segera menyerbu ke arah cahaya itu. Tetapi ketika mereka masih beberapa ratus mil jauhnya, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan yang kuat menghalangi mereka. Mereka tidak dapat maju lebih jauh. Ada penghalang. Ekspresi Xia Chen berubah. Bab 4.475 Ketika mereka masih beberapa ratus mil dari pintu keluar, tekanan yang kuat muncul. Long Chen dan Xia Chen diblokir, tidak dapat maju lebih jauh. Long Chen mengulurkan tangannya. Itu sangat lembut dan goyang, dan ketika dia menyentuhnya, perlahan menyusut kembali. Namun, dengan setiap inci menyusut, kekuatannya meningkat puluhan ribu pound. Jika dia mencoba mendorongnya, perasaan melenting itu akan hilang. Sepertinya ada bintang di depannya, dan dia tidak akan bisa maju sedikitpun. Long Chen mencoba mendorongnya, tetapi akibatnya, dadanya mulai terasa sakit karena energi yang menakutkan. Itu mengejutkannya. Penghalang ini terlalu menakutkan. Sementara Long Chen terkejut, Xia Chen sudah mulai mempelajari penghalang ini. Tapi semakin dia mempelajarinya, semakin serius ekspresinya. Bagaimana? Bisakah kamu memecahkannya? Tanya Long Chen. Tidak bisa dipecahkan. Ini adalah penghalang yang tidak bisa dipecahkan. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan seseorang. Ekspresi Xia Chen serius. Dia belum pernah melihat penghalang yang merepotkan tanpa cacat sedikitpun. Bahkan Xia Chen tidak berdaya di depannya. Dia tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Ini adalah penghalang yang dibentuk oleh interaksi dua dunia. Jika Anda ingin melanggarnya, Anda harus memahami semua hukum kedua dunia. Mengabaikan dunia misterius di sisi lain, hanya hukum dunia roh yang mendalam yang membutuhkan waktu puluhan juta tahun untuk dipahami. Itu karena hukum dunia tidak berubah. Mereka sendiri berkembang dan berkembang, dan mereka dipengaruhi oleh dunia luar. Itulah mengapa Xia Chen langsung menggunakan kata tidak bisa dipecahkan. Dengan kata lain, bukan hanya dia, master formasi manapun tidak akan berguna. Kecuali jika ada seseorang yang kekuatannya melebihi jumlah dari dua dunia dan bisa membukanya dengan kekuatan kasar. Tapi apakah ada orang seperti itu di dunia ini? Mendengar itu, hati Long Chen tenggelam. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang kekuatan Xia Chen. Dengan kata lain, dia bahagia untuk apa-apa. Tidak mungkin mereka bisa mengikuti jalan ke sisi lain. Namun, saya punya cara untuk lebih dekat ke gua. Bos, tunggu sebentar. Biarkan saya mencoba, kata Xia Chen. Saat dia berbicara, Xia Chen mengeluarkan cakram formasi dan meletakkannya di sekelilingnya. Terkadang dia akan mengambil ratusan dari mereka, terkadang dia akan mengambil puluhan ribu dari mereka. Begitu mereka semua berada di tempatnya, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan penghalang telah melemah. Satu jam kemudian, jutaan disarai mengambang di kehampaan. Dahi Xia Chen dipenuhi keringat. Kapan kamu menjadi begitu kaya? Melihat begitu banyak cakram formasi, Long Chen melompat kaget. Disformasi ini membutuhkan banyak waktu dan upaya untuk membuatnya. Hei hei, dengan pil sister King Xuan, saya telah menghemat banyak waktu untuk berkultivasi. Saya telah menghabiskan seluruh waktu saya untuk membuat pelat formasi dan jimat. Ini semua yang saya miliki. Bos, ayo perlahan bergerak maju. Saat kita mencapai batas, kita tidak akan bisa melanjutkan. Jika tidak, kami akan ditolak oleh penghalang dan semua barang milik saya akan habis, kata Xia Chen. Ini sudah menjadi batas Xia Chen. Dia tidak bisa menembus penghalang, tapi dia bisa sedekat mungkin ke pintu masuk selama penghalang memungkinkan, asalkan dia tidak memicu penolakan penghalang. Long Chen mengangguk, dan mereka berdua maju dengan hati-hati. Mereka tidak punya pilihan selain mengagumi formasi Xia Chen. Keduanya sekarang berada puluhan meter dari pintu masuk. Tampaknya ada cermin besar di pintu masuk. Ketika sudah dekat, mereka berdua berhenti. Ini adalah batas mereka. Jika mereka mengambil langkah maju, mereka akan memicu penolakan penghalang, dan cakram formasi yang telah disiapkan Xia Chen akan langsung hancur. Adapun Long Chen dan Xia Chen, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, sekarang mereka ada di sini, mereka bisa melihat situasi di luar. Pada awalnya, penghalang itu bergetar, dan dunia luar benar-benar kabur. Tapi saat mereka berdua berhenti, cermin di depan mereka berangsur-angsur menjadi transparan. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, jantung Long Chen dan Xia Chen berdebar kencang. Mata Xia Chen hampir keluar dari rongganya. Itu, itu. Di depan mereka ada pegunungan. Ada puncak tak berujung, tapi tidak tertutup pepohonan. Gunung-gunung tandus tepat di depan mereka. Namun, ada setitik cahaya kemasan di pegunungan tandus itu. Xia Chen menunjuk ke titik cahaya kemasan itu, begitu bersemangat hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun Long Chen tidak tahu banyak tentang logam abadi, dia tahu dari garis-garis pada titik cahaya kemasan itu bahwa itu pasti luar biasa. Bos, itu seharusnya bahan suci tingkat keramat. Selain itu, itu adalah bahan dewa biji dengan keilahian yang sangat kuat. Jika digunakan untuk menempa mata panah, itu bisa membunuh orang suci. Teriak Xia Chen dengan penuh semangat. Yang utama adalah, apa gunanya kamu mengenalinya? Mengapa kita tidak bisa mendapatkannya? Tanya Long Chen. Long Chen juga kesal. Awalnya, dia melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya, mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak tergerak oleh hal-hal yang tidak bisa didapatkan. Tapi Xia Chen masih menangis. Ada gumpalan emas ukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya di salah satu gunung di depan mereka. Mereka tampak seperti bisa menjangkau dan menyentuh mereka, tetapi mereka begitu jauh sehingga membuat mereka merasa tidak berdaya. Ada lagi di sana. Xia Chen menunjuk ke gunung terdekat. Ada potongan-potongan materi hitam di gunung itu. Long Chen tidak mengenalinya, tetapi Xia Chen tahu bahwa itu juga semacam bahan suci yang suci. Long Chen merasa hatinya tidak tahan. Dia bisa melihat harta karun, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Perasaan semacam itu bahkan lebih tak tertahankan daripada siksaan. Melihat kekejauhan, Long Chen melihat hutan lebat di kejauhan. Langit berwarna biru tidak normal, dan bintang-bintang tampak tepat di atasnya. Seluruh dunia memancarkan aura primordial. Sepertinya ini adalah bagian paling primitif dari era desolate besar. Dunia ini benar-benar sunyi, seolah-olah tidak ada kehidupan di sini. Tapi dunia ini seperti harta karun yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Melihatnya saja sudah membuat jantungnya berdegup kencang. Itu pasti besi angin ilahi yang legendaris. Jika kamu menambahkan tembaga angin ke dalamnya dan kemudian mencapnya dengan rune peminum darah, itu akan meledak saat memasuki tubuhmu. Brengsek, kekuatan itu tak terbayangkan. Adapun benda perak itu, meski aku tidak bisa melihatnya dengan jelas, garisnya pasti tidak salah. Itu adalah Heavenly Star Brilliant Silver, material suci-kelas suci yang diimpikan oleh Guo Ran. Untungnya, dia tidak datang, atau dia akan menangis. Xia Chen tidak lagi setenang sebelumnya. Long Chen mengabaikannya, jadi dia mulai bergumam pada dirinya sendiri. Itu adalah satu hal yang Xia Chen gumamkan pada dirinya sendiri, tetapi hati Long Chen terbakar dengan ketidaksabaran. Jika Xia Chen tidak mengatakan apa-apa, dia bisa berpura-pura tidak mengenali hal-hal ini. Tapi Xia Chen mengatakannya satu per satu, seolah-olah dia takut Long Chen tidak akan tahu nilainya. Retak, retak. Saat mereka berdua melihat sekeliling, salah satu, batu besar, di depan mereka mulai bergerak. Melihat batu besar itu bergerak, Long Chen berteriak kegirangan. Bab 4476 Batu itu sebenarnya bukan batu, tapi makhluk hidup dengan urat batu di tubuhnya. Karena tubuhnya sama dengan bebatuan di sekitarnya, Long Chen dan Xia Chen tidak menyadarinya. Tapi saat bergerak, Long Chen sangat bersemangat. Itu adalah roh batu yang tingginya puluhan meter. Seharusnya dia beristirahat di sini, dan dia seharusnya sudah bangun sekarang. Hei! Hei! Ketika dia melihat bentuk kehidupan batu, dia langsung melambai padanya. Tapi makhluk hidup itu tidak mendengar suaranya, juga tidak melihat ke arahnya. Setelah bergerak, itu tidak segera bergerak. Sebaliknya, itu sekali lagi tergeletak di atas batu, tidak bergerak. Tapi begitu berhenti bergerak, Long Chen dan Xia Chen kehilangan pandangan. Seolah-olah tubuhnya telah menyatu dengan gunung. Keduanya melompat ketakutan. Dan sebelumnya, mereka tidak menyadarinya karena kurang berhati-hati. Sekarang setelah menghilang, tepat di depan mereka, itu agak mengejutkan. Kemampuan penyamarannya terlalu kuat. Sepertinya dunia misterius ini juga dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Kata Long Chen. Xia Chen mengangguk. Agar makhluk hidup batu itu memiliki kemampuan penyamaran yang begitu kuat, ia harus menghadapi ancaman yang menakutkan. Namun, mereka tidak bisa merasakan auranya melalui penghalang, jadi mereka tidak tahu tingkat keberadaannya. Setelah beberapa saat, makhluk hidup batu itu bergerak sekali lagi. Setelah bergerak sekali lagi, itu berhenti. Ini diulangi beberapa kali, seolah-olah sedang menguji sesuatu. Itu sangat hati-hati. Hanya setelah bergerak beberapa kali barulah menurunkan penjagaannya. Perlahan-lahan naik ke puncak gunung dan mulai melihat sekeliling. Saat secara bertahap melepaskan penyamarannya, Long Chen melihat bahwa bentuk kehidupan batu ini mirip dengan kadal. Ia memiliki ekor panjang di belakangnya, dan tubuhnya bersisik dengan urat batu. Saat bergerak, sisiknya terus-menerus menyatu dengan urat batu di sekitarnya, sehingga sulit ditemukan orang. Begitu mencapai puncak, ia mulai melihat sekeliling. Pada saat ini, Long Chen sekali lagi melambaikan tangannya. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia mengeluarkan bendera warna-warni untuk menarik perhatian makhluk hidup batu itu. Dia melihat kita, teriak Xia Chen bersemangat ketika makhluk hidup batu itu menoleh. Jantung Long Chen berdebar kencang saat dia terus mengibarkan bendera. Pada saat yang sama, dia menatap mata makhluk hidup batu itu. Mata makhluk hidup batu itu berwarna merah tua, seperti permata merah. Sebagian besar waktunya, matanya tertutup. Tapi saat menghadap Long Chen, itu mengungkapkan matanya. Itu klan roh batu. Haha, masih ada harapan. Ketika dia melihat matanya, dia senang. Ini adalah semacam ras roh, dan jenis yang baik pada saat itu. Ketika makhluk hidup dari batu itu melihat mereka mengibarkan bendera, ia tergeletak diam di tanah dan menutup matanya, mengabaikan mereka berdua. Long Chen dan Xia Chen sama-sama kecewa. Mereka benar-benar mengabaikan mereka. Long Chen terkejut, tetapi dia menutup matanya dan dengan tenang merasakan sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia memperluas persepsinya ke dunia luar. Seperti yang diharapkan, dia merasakan beberapa fluktuasi spiritual. Tapi karena penghalang, perasaan itu sangat kabur. Huh. Tepat pada saat ini, makhluk hidup batu itu akhirnya bergerak. Itu dibebankan di depan penghalang dan melihat mereka berdua. Long Chen dan Xia Chen sangat senang. Sebelum Long Chen dapat memikirkan cara untuk berkomunikasi dengannya, Xia Chen mulai memberi isyarat. Dia menunjuk ke emas abadi dan logam ilahi di gunung yang jauh, lalu menunjuk ke dirinya sendiri. Kemudian dia menyatukan tangannya dan membungkuh. Bentuk kehidupan batu itu terlihat dari Long Chen ke Xia Chen. Sepertinya dia tidak mengerti gerakan tangan Xia Chen. Long Chen ingin menggunakan persepsinya untuk berkomunikasi dengan makhluk hidup batu, tetapi penghalang itu terlalu kuat. Dia hanya bisa merasakannya, tapi dia tidak bisa mengirimkan informasi emosional apapun. Long Chen terus berusaha berkomunikasi dengan Xia Chen, tetapi dia selalu gagal. Xia Chen terus mengulangi tindakan yang sama berulang kali, menolak untuk menyerah. Bentuk kehidupan batu itu sepertinya belum pernah berinteraksi dengan manusia sebelumnya. Itu tidak mengerti arti Xia Chen, tetapi pada akhirnya, itu bergerak. Itu berlari ke emas abadi yang ditunjuk Xia Chen dan menariknya keluar. Pada saat itu, Xia Chen berteriak secara emosional. Makhluk batu itu akhirnya mengerti apa yang dia coba katakan. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat untuk membawa potongan logam abadi lebih dekat ke penghalang. Setelah melihatnya sebentar, makhluk batu itu sepertinya mengerti maksud Xia Chen. Itu berjalan ke penghalang dan perlahan-lahan membawa potongan imortal metal selebar satu kaki lebih dekat ke penghalang. Berdengung. Tiba-tiba, penghalang itu bergetar dan emas abadi perlahan tenggelam ke dalam penghalang seperti air. Perlahan-lahan terbang ke Long Chen dan Xia Chen. Melihat ini, Long Chen dan Xia Chen mengeluarkan teriakan gembira. Mereka memiliki keinginan untuk memeluk makhluk hidup batu ini dan memberikannya beberapa ciuman. Long Chen dengan bersemangat menunjuk ke makhluk hidup batu, mengucapkan terima kasih. Kali ini, makhluk hidup batu itu sepertinya mengerti. Itu membuka mulutnya, terlihat sangat bahagia. Long Chen memiliki kesan yang sangat baik tentang ras roh. Dia juga memiliki berkat yang tak terhitung jumlahnya dari ras roh. Jadi setiap kali dia melihat makhluk hidup dari ras spirit, dia akan sangat bersemangat. Dia tahu bahwa makhluk hidup ini pasti akan membantunya. Seperti kapanpun, jika ras roh meminta bantuannya, dia tidak akan pernah menolak. Suara mendesing. Emas abadi perlahan melayang ke Long Chen dan Xia Chen. Itu benar-benar melewati penghalang dengan sangat mudah. Xia Chen berteriak kegirangan dan mengulurkan tangan untuk meraihnya, tapi Long Chen mendorongnya pergi. Berdengung. Long Chen menangkap emas abadi dengan kedua tangan. Pembuluh darah di lengannya membengkak. Emas abadi ini sangat berat. Jika Xia Chen mencoba meraihnya, lengannya akan langsung hancur. Xia Chen merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia terlalu bersemangat dan lupa bahwa emas abadi ini sangat berat. Meskipun tampak ringan di dalam penghalang, sebenarnya, itu sebanding dengan bintang. Keduanya dengan hati-hati memeriksa garis emas abadi. Jantung mereka berdebar kencang. Xia Chen menjerit kaget. Kemurniannya sangat tinggi. Ini tidak terlihat seperti biji, tetapi emas abadi yang dimurnikan. Hanya ketika dia secara pribadi menyentuh emas abadi ini dan merasakan auranya yang menakutkan barulah dia menyadari betapa mengejutkannya emas abadi ini. Hus, wus, wus. Melihat mereka berdua menarik kegirangan, makhluk hidup batu itu sangat pintar. Ia tahu bahwa mereka menginginkan ini, dan ia segera mengambil potongan lain dan melemparkannya. Dengan lembut, Xia Chen melompat ketakutan. Bentuk kehidupan batu sebenarnya tidak dengan lembut melemparkan sepotong emas abadi. Sebaliknya, itu langsung melemparkan sepotong emas abadi. Suara mendesing. Sepotong immortal gold demi satu dilempar masuk. Kali ini, ekspresi Xia Chen tidak lagi terkejut. Sebaliknya, itu pucat karena ketakutan. Sementara itu, makhluk batu terus dengan bersemangat melemparkan satu demi satu keping emas abadi. Tiba-tiba, ia menemukan sepotong emas abadi yang sebesar tubuhnya. Itu membungkodan dengan paksa mengangkat sepotong emas abadi yang tingginya beberapa puluh kaki. Suara mendesing. Ketika ia melemparkan potongan emas abadi itu ke penghalang, penghalang itu tiba-tiba bergetar, membentuk pusaran air besar. Ledakan. Penghalang tiba-tiba menjadi hitam. Itu karena penghalang transparan langsung berubah menjadi lubang hitam besar. Sosok Long Chen dan Xia Chen menghilang. Bentuk kehidupan batu dengan tenang berdiri di depan penghalang. Melihat penghalang hitam itu, ia menggosok kepalanya, bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Bab 4477. Mundur. Long Chen dan Xia Chen berteriak bersamaan. Keduanya tidak mau repot mengumpulkan emas abadi. Mereka buru-buru mundur. Begitu mereka berada di luar jangkauan penghalang, Xia Chen menyingkirkan cakram formasinya. Ledakan. Ledakan yang menggetarkan surga terdengar saat arus bawah yang menakutkan datang dari dalam penghalang. Long Chen dan Xia Chen tanpa sadar dikirim terbang oleh arus bawah. Hus, wus, wus. Xia Chen terus mengeluarkan jimat untuk memperkuat pertahanannya. Dia merasa seperti akan dihancurkan. Keduanya didorong oleh arus bawah. Tiba-tiba, teriakan kaget Ye Ling dan Ye Su terdengar. Ye Ling dan Ye Su telah menjaga profound spirit air selama ini, tapi mereka tidak melihat apapun. Tiba-tiba, permukaan air mata roh yang mendalam mulai turun dengan cepat. Kemudian, mereka melihat Long Chen dan Xia Chen terbang keluar. Boom, boom, boom. Setelah itu, satu demi satu batu dikirim terbang keluar, menabrak tanah. Surga, apa ini? Di depan tatapan kaget Ye Ling dan Ye Su ee, Guo Ran, yang tidak bisa menyelam lebih dalam, sekarang menatap mereka dengan mata terbelalak. Ketika Guo Ran melihat emas abadi alami ini, dia mulai menangis. Sedangkan untuk Long Chen, dia segera berlari ke profound spirit eye. Mata roh yang mendalam telah kembali ke keadaan seperti cermin. Tetapi ketika Long Chen berdiri di atasnya, dia melihat permukaan air sudah setengah beku. Dia tidak bisa memasukinya. Tidak hanya itu, ki kekacauan utama yang telah dicurahkan dari mata roh yang mendalam juga telah menghilang. Long Chen melompat ketakutan. Jika mata roh yang mendalam telah ditutup, dunia roh yang mendalam akan hancur. Untuk beberapa emas abadi, dunia roh yang mendalam tidak akan pernah memiliki ki kekacauan primal lagi. Itu akan menjadi jebakan yang mengerikan bagi ras roh bumi. Ekspresi Ye Ling dan Ye Su juga berubah. Mereka juga telah tiba di profound spirit eye. Itu seperti mereka berdiri di atas es. Untungnya, setelah beberapa saat, level air dari mata roh yang mendalam mulai melunak. Tangan mereka sekarang bisa mencapai beberapa inci ke dalamnya dan kekacauan primal ki mulai perlahan naik lagi. Melihat itu, Long Chen santai. Itu berarti mata roh yang mendalam belum dihancurkan oleh mereka. Long Chen mulai berkeringat. Jika mata roh yang mendalam telah dihancurkan, dia tidak akan pernah bisa tenang. Setelah satu jam, mata roh misterius bisa menyelam sekali lagi. Namun, itu hanya bisa menyelam beberapa kaki. Jika ingin menyelam ke dasar air lagi, tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan. Berpikir tentang bagaimana makhluk batu di sisi lain mata roh mistik masih menunggu mereka, dia memperhitungkan bahwa makhluk batu itu juga tercengang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Lain kali dia pergi, dia tidak tahu apakah itu masih ada di sana. Sambil menghela nafas, dia kembali ke mata roh yang mendalam dengan perasaan campur aduk. Ketika dia tiba, dia melihat Guoran memegang emas abadi dan bergumam pada dirinya sendiri seperti orang gila. Adapun Xia Chen, dia menutupi tanah dengan cakram formasi yang tak terhitung jumlahnya, memeriksanya satu persatu untuk melihat apakah ada kerusakan. Untungnya, dia telah mengumpulkannya dengan cepat dan hanya kehilangan beberapa ratus disarai. Sisanya masih utuh. Jika dia mengumpulkannya sedikit lebih lambat, semua disarai akan dihancurkan. Kemudian, dia akan menangis. Tepat pada saat ini, Guoran berlari mendekat dan berkata dengan penuh semangat, Bos, ini adalah bagian terbesar dari logam ilahi. Izinkan saya membantu Anda menempa senjata. Mendengar itu, jantung Long Chen berdebar kencang. Sejak pedang Ming Hong meledak, dia tidak memiliki senjata yang bagus. Nyatanya, dia bahkan belum mempelajari sembilan bentuk Split the Heavens. Senjata biasa tidak mampu menahan kekuatan bintang. Jika dia memiliki senjata suci yang bagus, kekuatan tempurnya pasti akan naik ke level lain. Kembali ketika dia melawan Neterward Dragon Tensou, jika dia memiliki senjata suci yang kuat, dia akan menang dengan lebih mudah. Ketika dia mendengar bahwa Guoran ingin menempas senjata dewa, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah senjata dewa hitam pekat. Memikirkan itu, hati Long Chen sakit. Dia menghela nafas. Jika kamu bisa memurnikan emas abadi ini, pertama-tama kamu harus mempersenjatai saudara-saudara. Aku tidak membutuhkan senjata apapun sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan mempelajarinya dulu. Lalu aku bisa mempertajam kembali senjata saudara kita. Guoran tertawa nakal. Dia sama sekali tidak memperhatikan perubahan suasana hati Long Chen. Setelah mendapatkan emas abadi, Guoran langsung menarik Xia Chen pergi. Mereka berdua pergi untuk belajar bagaimana memurnikan emas abadi kelas suci ini. Keduanya telah memperoleh sejumlah besar darah esensi dari para ahli, termasuk darah esensi dan rune orang suci. Sekarang mereka bahkan telah memperoleh material abadi kelas sakral, keduanya memiliki banyak ruang untuk dikembangkan. Adapun Yesue dan Ye Ling, mereka kembali keras mereka dan mulai menginstruksikan orang-orang mereka untuk menambang batu roh. Mereka tahu bahwa Long Chen membutuhkan mereka, tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang baik untuk diberikan kepadanya. Mereka hanya bisa menggunakan metode ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepadanya. Long Chen menjaga profound spirit ai selama sehari semalam. Pada akhirnya, mata roh yang mendalam hanya mampu turun beberapa puluh meter. Dengan itu, Long Chen menyerah. Menurut kecepatan ini, dia tidak akan bisa mencapai sisi lain dalam beberapa bulan ke depan. Masalah mata roh yang mendalam hanya bisa dikesampingkan untuk saat ini. Dia kembali ke tanah leluhur ras roh bumi. Ki abadi meningkat di sini, dan para prajurit Dragon Blood saat ini berkultivasi di atas pohon suci yang besar. Ketika dia melihat basis kultivasi prajurit Dragon Blood, dia melompat kaget. Hanya dalam beberapa hari, mayoritas dari mereka telah mencapai tahap surga ke-9 dari dunia raja dunia. Hanya sedikit dari mereka yang masih berada di heaven stage ke-8. Bai Xi Xi, Yu Qing Suan, dan yang lainnya dikelilingi oleh cahaya ilahi. Divine Ki melonjak, dan tau langit dan bumi berdenyut berirama dengan irama pernafasan mereka. Mereka semua telah memasuki keadaan menjadi satu dengan dunia. Long Chen langsung mengerti mengapa basis kultivasi mereka maju begitu cepat. Itu karena pohon keramat itu membantu mereka. Kalau tidak, bahkan dengan dukungan pil obat, mereka tidak akan berkembang begitu cepat. Jarang saya tidak melakukan apa-apa. Ini adalah waktu terbaik untuk meningkatkan basis kultivasi saya. Long Chen selalu terikat oleh segala macam hal sepele, dan sudah lama sejak dia bisa berkultivasi dengan damai. Sekarang tidak ada yang mengganggunya, dia mengeluarkan pil teratai salju cahaya suci dan menelannya. Ledakan. Energi obat Holy Light Snow Lotus pil meletus di tubuhnya. Saat itu juga, tubuhnya bergetar, dan energi lembut mengangkatnya ke udara. Itu adalah pohon keramat yang mengirimnya ke puncak pohon. Di atas sana, dia bisa melihat bintang berkelap-kelip. Ki Abadi melonjak keluar dari pohon, mengalir ke arahnya. Terima kasih banyak. Long Chen buru-buru berterima kasih kepada pohon suci itu. Itu membantunya berkultivasi. Saat menyerap pil obat, dia juga perlu menyerap ki spiritual. Biasanya, dia perlu memanggil cincin dewa, tetapi dengan bantuan pohon keramat, dia tidak perlu melakukannya. Daun tak berujung itu seperti formasi pengumpulan roh. Tanpa campur tangan musuhnya, itu bisa menyerap seluruh energi dunia roh mendalam untuk mendukungnya. Berdengung. Cahaya ilahi menyelimuti Long Chen. Ki spiritual yang tak berujung bergabung dengan energi obat dari Holy Light Snow Lotus Pill, dengan gila-gilaan meningkatkan auranya. Begitu memasuki tubuhnya, energi Holy Light Snow Lotus Pill dilepaskan dalam sekejap. Long Chen sangat terkejut. Dengan pohon suci yang membantunya menyerap energi obat, itu jauh lebih mudah. Namun, energi obat pil tunggal ini tidak mengirimnya ke heaven stage ke-7. Jelas bahwa begitu dia mencapai alam raja dunia, konsumsi energi obat akan menjadi lebih menakutkan. Long Chen mengatupkan giginya. Suara mendesing. Dalam satu nafas, dia memasukkan sisa Snow Lotus Pill ke dalam mulutnya satu per satu. Begitu pil obat memasuki tubuhnya, energi obat mengalir ke seluruh tubuhnya seperti banjir. Tapi hambatan dari heaven stage ke-7 sangat kuat. Hanya ketika energi Holy Light Snow Lotus Pill terakhir dilepaskan barulah belenggu Long Chen putus. Ledakan yang mengguncang surga meletus dari tubuh Long Chen saat energi mengamuk melonjak ke langit. Setelah mencapai heaven stage ke-7, Long Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya telah menjadi jauh lebih kuat. Selanjutnya, afinitasnya dengan bintang-bintang di langit telah meningkat. Tahap surga ke-7 adalah garis pemisah antara dunia raja dunia pertengahan dan alam raja dunia akhir. Senior, apakah kamu punya waktu? Kita harus memperbaiki pil. Long Chen memanggil universe cauldron. Kali ini, dia ingin mencapai puncak dunia raja dunia sekaligus. Bab 4478 RUMBLE Awan kesusahan berkumpul dan Leilinger berubah menjadi naga petir. Dia berenang melewati kesengsaraan dengan gila-gilaan menyerap energi kesengsaraan. Kuali perunggu bergetar di bawah sembilan langit. Cahaya ilahi mengalir keluar darinya. Bahkan di hadapan langit, ia tetap tampak suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Saat berputar, bahkan petir ilahi pun tampak kuas pada terhadapnya. Krune ilahi dikuali bergabung dengan kesengsaraan surgawi. Ini adalah kesengsaraan pil suci ke-36 Pada awalnya, dia tidak mampu menanggung kesengsaraan yang mengerikan ini dan akan langsung hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, dia hampir tidak bisa menahan beberapa serangan. Dengan setiap serangan, dia akan mampu menyerap lebih banyak energi kesengsaraan dan auranya akan melonjak. Leilinger saat ini bahkan lebih menakutkan daripada Huolinger. Itu karena aura seorang suci telah muncul di tubuhnya. Ini adalah kekuatan yang diberikan kepadanya oleh kesengsaraan pil suci. Ledakan. Akhirnya, Leilinger tidak tahan lagi dan meledak menjadi rune petir yang mengunci kekuatan petir yang menyerang tubuhnya. Dia membawanya ke ruang kekacauan utama dan perlahan menyerapnya. Berdengung. Tiba-tiba, kuali langit dan bumi menyala, dan awan kesengsaraan meledak. Kesengsaraan berakhir. Kekuatan ilahi kuali langit dan bumi tidak terbatas. Kesengsaraan surgawi hanyalah alat untuk memurnikan pil. Kuali langit dan bumi memasuki ruang kekacauan utama. Sembilan pil suci yang tak tertandingi muncul di hadapan Long Chen. Ini adalah kuali ke-36 dari Holy Light Snow Lotus Pills. Setelah kuali ini, Long Chen telah menggunakan semua benang sari cahaya suci miliknya. Tapi itu tidak masalah. Dia masih memiliki beberapa mayat, terutama lima mayat Sein yang belum dia sempurnakan. Selain itu, masih ada sarang 10 ribu naga yang belum dia serap. Tidak akan lama sebelum dia bisa mengumpulkan kumpulan benang sari cahaya suci lainnya. Senior, kamu telah bekerja keras. Long Chen melihat tumpukan pil teratai salju cahaya suci. Ada lebih dari 300 dari mereka. Kau lah yang bekerja keras. Menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci ini, tujuh rune intiku terbangun. Aku benar-benar harus berterima kasih, kata kawah langit dan bumi. Setelah memurnikan 36 kuali pil teratai salju cahaya suci, Long Chen tidak beristirahat sama sekali. Dia terus-menerus menggunakan pil obat, menghabiskan kekuatan spiritualnya. Setelah putaran alkimia ini, suara Cauldron of Heaven dan Earth tumbuh semakin dalam. Kekuatannya tumbuh semakin kuat, seolah-olah bisa mendominasi dunia itu sendiri. Dia akhirnya melihat puncak gunung es ketika sampai pada 10 artefak kekacauan dewa. Belum lagi yang lainnya, hanya kesengsaraan pil suci yang menakutkan yang patuh seperti kelinci yang patuh di depannya. Itu bisa dilihat betapa menakutkannya itu. Yang terpenting, ini hanyalah puncak gunung es dari kekuatannya. Jika pulih sepenuhnya, tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatannya. Dengan senjata ilahi yang menakutkan di sisinya, dia merasa sangat aman. Menyempurnakan pil teratai salju cahaya suci adalah hal yang luar biasa baginya dan kuali langit dan bumi. Adapun Leiling, R, sepertinya dia makan lemak. Sekarang, dia mengendalikan kekuatan petir suci. Bahkan Longchen dikejutkan oleh kekuatannya. Setelah penyempurnaan, gelombang kedua benang sari cahaya suci belum tumbuh. Kuali langit dan bumi kembali ke ruang spiritualnya untuk mencerna hasil panen. Adapun Longchen, dia terus mengonsumsi pil. Setengah bulan kemudian, dia telah mengonsumsi lebih dari 300 pil teratai salju cahaya suci, dan basis kultivasinya telah langsung menembus ke puncak tahap surga ke-9 dari alam raja dunia. Menurut kecepatan kultivasi ini, dia hanya selangkah lagi dari mencapai alam dewa. Namun, dia mengembangkan seni tubuh hegemon bintang 9, dan masih ada tiga tahap surga yang harus ditembus. Ketiga tahap surga itu adalah yang paling sulit, dan konsumsinya juga yang terbesar. Menurut perkiraannya, dia akan membutuhkan setidaknya 30 ribu pil teratai salju cahaya suci untuk menerobos ke puncak panggung surga ke-12. Namun, ini sudah sangat bagus. Jika dia tidak memiliki kuali langit dan bumi, dia harus mengonsumsi ratusan juta pil raja dunia untuk menerobos. Itu sudah cukup untuk membentuk gunung. Setelah menerobos ke heaven stage ke-9, Longchen sedikit kecewa karena dia masih belum membangunkan formula pil bintang 8. Dia mulai merasa sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah mengubah jalur seni tubuh hegemon bintang 9 sehingga dia tidak dapat membangunkan formula pil. Longchen hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Mungkin begitu dia menerobos ke alam dewa, dia akan mampu membangkitkan formula pil. Setelah mengonsumsi semua pil obat, Longchen meninggalkan pengasingan. Pada saat ini, prajurit Dragon Blood Legion juga telah keluar. Mereka semua telah menembus ke tahap surga ke-9 dari dunia Raja Dunia. Namun, karena kecepatan kultivasi mereka terlalu cepat, aura mereka agak goyah. Mereka membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Dalam keadaan ini, mereka tidak bisa menerobos ke alam dewa. Kalau tidak, kesengsaraan surgawi akan sangat berbahaya. Selain Xia Chen dan Guoran, yang masih sibuk, prajurit Dragon Blood lainnya telah berpencar ke dunia roh yang mendalam untuk bermain. Setelah transformasi pohon suci, dunia roh yang mendalam telah menjadi surga. Tanpa musuh, ini adalah tanah murni. Tempat ini bahkan lebih santai dan aman daripada Akademi Lingqiao. Long Chen memiliki waktu luang yang langka, jadi dia bermain dengan Bai Xi Xi dan Yu Qing Suan. Keduanya tersenyum, menikmati momen santai yang langka ini. Hari-hari yang damai benar-benar bagus. Alangkah baiknya jika kita bisa seperti ini setiap hari. Di depan sebuah air terjun, air terjun itu dipenuhi kabut. Di bawah sinar matahari, pelangi membentang melintasi dua gunung. Melihat pelangi yang indah, mata Yu Qing Suan dipenuhi dengan kebahagiaan. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia adalah wanita yang mudah puas. Dia tidak suka berkelahi, dan dia tidak suka hal-hal yang rumit. Dia lebih suka hidup sederhana dan damai. Mereka bertiga sedang duduk bersila di depan air terjun, mengagumi pemandangan yang indah. Mendengar kata-kata Yu Qing Suan, Bai Xi Xi menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa serakah untuk hari-hari seperti itu. Dunia ini tidak indah. Alasan kita bisa melihat dunia yang begitu indah adalah karena ada orang yang menggunakan tubuh mereka untuk menghalangi kegelapan di belakang mereka, meninggalkan kita dengan cahaya. Jantung Long Chen berdebar kencang. Dia menatap Bai Xi Xi dengan kaget. Dia tidak menyangka Bai Xi Xi mengatakan kata-kata yang begitu mendalam dan filosofis. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanya Bai Xi Xi. Tatapan Long Chen meminta pemukulan. Kamu sudah dewasa? kata Long Chen dengan serius. Enyahlah. Bai Xi Xi tersipu. Ini awalnya pujian dan ekspresi Long Chen cukup serius. Tapi ketika matanya menatap dadanya, arti dari kata-kata ini berubah. Jangan main-main. Long Chen, aku punya sesuatu yang penting untuk diberitahukan padamu. Aku sudah gelisah selama dua hari ini. Ku rasa aku bisa merasakannya. Ekspresi Yu Qing Suan menjadi serius. Ngomong-ngomong, jejak ketakutan muncul di matanya. Siapa? Long Chen terkejut. Kaisar Dunia Bawah. Saat Yu Qing Suan menyebut nama ini, ekspresi Long Chen juga berubah. Dia segera berdiri. Bab 4479. Kamu bisa merasakannya lagi. Ekspresi Long Chen berubah. Terakhir kali, Long Chen telah memutuskan kendali putri Kaisar Dunia Bawah atas Yu Qing Suan. Tapi sekarang, dia mengungkitnya lagi. Aku merasa dia sedang mengawasiku. Seperti ada di mana-mana, dan tidak ada tindakanku yang bisa lepas dari pandangannya. Ini seperti iblis yang bersembunyi di kegelapan, selalu memperhatikanku. Hari-hari ini, perasaan tidak enak itu semakin kuat dan kuat, kata Yu Qing Suan dengan ketakutan. Sejak dia mengetahui bahwa dia adalah putri Kaisar Dunia Bawah dan bahwa suatu hari dia akan dimakan oleh Kaisar Dunia Bawah, dia telah menerima takdirnya. Tapi sejak dia bertemu Long Chen, dia menjadi tidak mau. Dia tidak ingin mati. Dia ingin bersama Long Chen selamanya. Dia takut kehilangan dia. Jangan takut. Kami akan melawan Kaisar Dunia Bawah bersamamu. Melihat ekspresi ketakutan Yu Qing Suan, Bai Sishi memegang tangannya dan menghiburnya. Ekspresi Long Chen juga menjadi serius. Dia mengirim pesan ke kawah langit dan bumi. Senior, apa yang harus aku lakukan untuk memutuskan hubungan mental Kaisar Dunia Bawah dengan Qing Suan? Putri Kaisar Dunia Bawah dan benih Kaisar Dunia Bawah keduanya adalah benih kebangkitan yang ditinggalkan oleh Kaisar Dunia Bawah. Kecuali kamu bisa membunuhnya, hubungan mental ini akan selalu ada, kata Kuali Langit dan Bumi. Hati Long Chen tenggelam. Makna Kuali Langit dan Bumi jelas. Koneksi mental ini tidak dapat diputuskan. Kaisar Dunia Bawah dapat menemukannya kapan saja. Mendengar ini, Long Chen kaget sekaligus geram. Ketakutan Qing Suan membuat hatinya sakit, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Benih teratai emas milikmu itu sangat ajaib. Pemberkatannya dapat memblokir sementara koneksi mental Kaisar Dunia Bawah. Namun, penghalang ini memiliki batas waktu. Begitu dia merasakan kehendak Kaisar Dunia Bawah, dia bisa memberkatinya lagi, kata Kuali Langit dan Bumi. Mendengar Kuali Langit dan Bumi menggambarkan biji teratai emas sebagai ajaib, Long Chen terkejut sekaligus senang. Kuali Langit dan Bumi adalah salah satu dari sepuluh item Dewa Kekacauan Besar. Untuk menggambarkan biji teratai emas sebagai ajaib, berarti bahwa asal-usulnya pasti mengejutkan. Long Chen tidak menyangka bahwa biji teratai yang diberikan bibi misterius gong kepadanya di dunia api surgawi sebenarnya adalah harta yang tak ternilai harganya. Bisakah saya memberikan biji teratai emas ke King Suan? Tanya Long Chen buru-buru. Biji teratai emas ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Anda harus lupakan saja, ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan. Anda hanya perlu tahu bahwa di dunia ini, hanya Anda yang memenuhi syarat untuk memilikinya, kaudron kata alam semesta. Mendengar kata-kata kuali langit dan bumi, hati Long Chen bergetar sekali lagi. Tampaknya bibi gong yang misterius telah memberinya biji teratai emas dengan makna yang luar biasa. Dia buru-buru menyuruh Yu King Suan duduk di tanah. Pada saat yang sama, dia mengedarkan energi mentalnya untuk berkomunikasi dengan biji teratai emas. Benih teratai emas perlahan melayang di atas kepala Yu King Suan. Ketika cahaya ilahi keemasan menyelimuti Yu King Suan, tubuh lembut Yu King Suan segera bergetar. Kegugupan dan ketakutan di wajahnya segera meredah, dan dia menjadi jauh lebih tenang. Saat cahaya ilahi emas terus turun, pola emas benar-benar terbentuk di dahi mulus Yu King Suan. Itu berbentuk biji teratai emas. Saat polanya terbentuk, senyum santai muncul di wajah cantik Yu King Suan. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi merasakan kehendak spiritual kaisar dunia bawah. Dia seperti seekor burung yang lepas dari sangkarnya dan tiba-tiba bebas. Huh. Benih teratai emas secara otomatis kembali ke ruang kekacauan utama untuk memberkati Yu King Suan. Sepertinya dia tidak menghabiskan banyak energinya. Itu membuat Long Chen merasa jauh lebih nyaman. Long Chen, aku bebas. Aku tidak bisa merasakan keinginan kaisar dunia bawah lagi. Yu King Suan melompat dengan penuh semangat. Berkat biji teratai emas untuk sementara dapat memblokir persepsi kaisar dunia bawah tentangmu. Paling tidak, itu tidak akan berpengaruh padamu selama beberapa bulan. Lain kali Anda merasakannya, beritahu saya, dan saya akan menggunakan biji teratai emas untuk memberkati Anda lagi. Pada saat yang sama, saya dapat memastikan berapa lama berkah akan bertahan, kata Long Chen. Beberapa bulan adalah apa yang dikatakan kuali langit dan bumi, tetapi itu tidak dapat menjamin waktu yang tepat. Jadi dia masih perlu mengkonfirmasi. Yu King Suan dengan patuh mengangguk. Tanpa kehendak kaisar dunia bawah yang mengawasinya, Yu King Suan jauh lebih santai. Dia mulai mengobrol dan tertawa. Mereka bertiga mengobrol sampai malam tiba. Mereka bertiga berbaring di tanah. Yu King Suan berada di sebelah kiri Long Chen, dan Bai Shishi di sebelah kanannya. Long Chen berbaring di tanah, menatap langit berbintang. Pikirannya tenggelam dalam bintang-bintang. Telinganya dipenuhi dengan bisikan Yu King Suan dan Bai Shishi. Serangga di sekitarnya bernyanyi. Pada saat itu, hati Long Chen sangat tenang. Tiba-tiba, Yu King Suan mengangkat kepalanya. Ekspresi nakal muncul di wajahnya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Long Chen. Di bawah cahaya bintang, dia tersenyum seperti bunga dan mengedipkan mata pada Bai Shishi. Bai Shishi langsung tersipu. Yu King Suan ingin dia juga beristirahat di bahu Long Chen yang lain. Tapi wajah Bai Shishi terlalu kurus. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Tiba-tiba sebuah tangan kekar menariknya. Wajah Bai Shishi langsung semakin memerah. Dia berjuang, tetapi Long Chen benar-benar mengabaikannya. Dia dengan paksa menekan kepalanya ke bahunya. Yu King Suan merasa malu dan marah. Tetapi setelah beberapa saat berjuang, dia tidak lagi berjuang. Jantung Bai Shishi berdetak kencang. Percakapannya dengan Yu King Suan juga terputus. Untuk sesaat, seluruh dunia terdiam. Keduanya bersandar di bahu Long Chen, mendengarkan napas dan detak jantung satu sama lain. Pada saat itu, waktu seperti berhenti. Long Chen diam-diam menepuk bahu Bai Shishi. Bai Shishi gemetar dan tiba-tiba menggigit bibirnya. Air mata hampir jatuh. Pada saat ini, dia benar-benar dapat memahami perasaan Long Chen. Meskipun dia hanya menepuk pundaknya dengan ringan, dia bisa merasakan emosi yang dia ungkapkan. Long Chen menyukainya, tapi Bai Shishi adalah orang yang sombong. Long Chen tidak tahu bagaimana berinteraksi dengannya. Dia takut tidak sengaja mengatakan hal yang salah dan membuatnya marah. Adapun Bai Shishi, dia jelas tahu bahwa Long Chen memiliki begitu banyak teman dekat wanita, tetapi dia masih bersedia bersamanya. Keluhan yang harus dia tanggung adalah sesuatu yang hanya dia yang tahu. Dia telah banyak berkorban untuk Long Chen. Long Chen tahu itu. Namun, mereka berdua menghabiskan terlalu sedikit waktu bersama. Tidak ada waktu bagi mereka untuk membicarakan perasaan mereka. Saling memahami membutuhkan waktu. Selain itu, Long Chen memberi mereka terlalu sedikit waktu. Meskipun itu hanya tepukan sederhana di bahu, Bai Shishi bisa merasakan kelembutan di hati Long Chen. Pada saat itu, dia merasa bahwa semua keluhan yang dia derita tidak sia-sia. Paling tidak, Long Chen selalu memikirkannya, merawatnya, dengan hati-hati melindungi perasaannya. Sama seperti itu, mereka mendengarkan napas dan detak jantung satu sama lain. Tanpa sadar, mereka bertiga tertidur. Saat matahari mulai menghangatkan bumi, suara sesuatu yang menembus udara di kejauhan dan membangunkan mereka bertiga. Kakak Long Chen, Akademi telah mengirimkan panggilan darurat. Suara Yesue terdengar dari kejauhan. Bab 4480. Ledakan. Gerbang ke dunia roh yang mendalam dibuka sekali lagi. Pakar yang tak terhitung jumlahnya dari dunia roh yang mendalam telah berkumpul di pintu masuk. Mereka telah bekerja sama untuk mengirim pesan ke dunia roh yang mendalam. Baru saat itulah Long Chen dan yang lainnya menonaktifkan formasi, dan kedua dunia terhubung kembali. Saat gerbang dibuka, aura Ming Hao Tian keluar. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya merasakan ada yang tidak beres. Mereka juga menyadari mengapa Akademi segera memanggil mereka kembali. Ming Hao Tian bukan lagi Ming Hao Tian yang asli. Merasakan aura Ming Hao Tian, hati Long Chen bergetar. Langit masih langit yang sama, tapi tidak lagi murni. Seolah-olah itu telah menjadi kotor dan tirani. Udara dipenuhi aura pembantaian. Seolah-olah orang akan menjadi lebih kejam dan haus darah di sini. Langit dan bumi dipenuhi dengan aura yang dibenci Long Chen. Berdiri di sini, dia langsung merasa seperti sedang diincar. Ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, langit yang semula cerah langsung tertutup awan hitam. Seluruh dunia menjadi suram. Itu semua aura para ahli takdir surga. Ekspresi Long Chen tenggelam. Aura menjijikan itu adalah aura para ahli takdir surga. Guoran dan yang lainnya juga merasakan perubahan dalam tau surgawi, tetapi mereka tidak sepeka Long Chen. Mendengar ini, mereka melompat ketakutan. Pemimpin ras, Din Long Chen. Melihat Long Chen dan yang lainnya keluar, para pakar ras roh bumi buru-buru membungkuk. Kami datang atas perintah dekan bayi letian dari Akademi Lingqiao untuk mengundangmu kembali. Long Chen mengangguk. Bahkan tanpa mereka mengatakan apa-apa, Long Chen sudah tahu mengapa bayi letian memanggilnya kembali. Kakak Long Chen, aku akan pergi bersamamu, kata Yesue. Yesue sangat senang dengan para prajurit Dragon Blood beberapa hari terakhir ini. Biasanya, dia akan menggunakan energi cahaya sucinya untuk membantu para prajurit Dragon Blood berkultivasi. Kamu memiliki misi yang bahkan lebih penting. Ras roh bumi memiliki banyak jenius yang luar biasa, dan kamu perlu membantu mereka membangkitkan nasib surga mereka. Hanya dengan membuat ras roh bumi lebih kuat kita dapat melindungi klan kita dengan lebih baik. Kamu dapat berkembang dengan damai. Adapun Akademi, kami akan menanganinya, kata Long Chen. Selama ini, Yesue telah membantu para prajurit Dragon Blood. Dia bahkan menunda kultivasi klannya sendiri. Bagaimana mungkin Long Chen memiliki wajah untuk terus menggunakannya? Baru saat itulah Yesue setuju. Long Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Ling dan naik ke kapal terbang, langsung menuju Akademi Ling Kiao. Dunia roh mendalam saat ini telah disatukan oleh ras roh bumi. Tidak hanya pohon suci memulihkan kekuatannya, tetapi juga menjadi lebih kuat karena bumi suci. Kekuatannya sekarang bisa menyebar ke seluruh dunia roh yang mendalam, cukup untuk melindungi ras roh bumi. Kembalinya Dragon Blood Legion kali ini adalah kemenangan. Kekuatan setiap orang telah meningkat pesat, dan dengan bantuan pohon suci dunia roh mendalam dan Yesue, mereka telah memperkuat fondasi mereka. Selain itu, di dunia roh yang mendalam, suasana hati semua orang santai. Dapat dikatakan bahwa setelah bertahun-tahun, itu adalah hari libur yang langka. Kondisi mental setiap orang telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain fakta bahwa mereka tidak bisa langsung menembus ke tingkat Godly Exalt, tidak ada hal lain yang tabu bagi mereka. Dragon Blood Warriors semuanya penuh dengan energi, dan mereka seperti serigala yang melolong. Ledakan. Kapal terbang terus terbang ke depan. Tiba-tiba, ada ledakan keras saat benda kolosal terbang melintasi langit, hampir menabrak kapal terbang Xia Chen. Angin astral yang menakutkan menyebabkan kapal terbang berputar. Apa itu? Bai Shishi dan yang lainnya berteriak kaget. Mereka hanya melihat satu sayap perak terbang di langit. Mereka belum melihat penampilan penuhnya. Little Nine mengatakan bahwa itu adalah lang pemecah surga sayap perak bermata emas. Itu juga binatang buas dari era desolate. Itu salah satu penguasa di era yang sama dengan keluarga Little Nine, kata Bai Shishi. Semua orang terkejut, tuan dari era yang sama dengan Valet I-9 Tiled Fox. Itu adalah keberadaan yang luar biasa. Oh, kenapa Little Nine tidak mengatakan apa-apa? Tanya Bai Shishi. Di masa lalu, Valet I-9 Tiled Fox sangat cerewet. Meskipun tidak dapat dihitung sebagai kotak obrolan, ketika ada banyak orang, ia akan melompat keluar dan mengucapkan beberapa patah kata. Namun, itu menjadi jauh lebih tenang baru-baru ini. Itu telah mengenali elang pemecah surga sayap perak bermata emas, tetapi telah meminta Bai Shiawole untuk mengatakannya. Bai Shiawole berkata, sembilan kecil tidak dapat berbicara sekarang. Itu juga membangkitkan rune takdir surgawi. Jika berbicara, itu akan mengalihkan perhatiannya dan memengaruhi pembentukan rune ilahi. Semua orang mengangguk, itu benar-benar layak menjadi anggota Rasvalet I-9 Tiled Fox. Tanpa bantuan siapapun, itu bisa membangkitkan nasib surgawinya sendiri. Yang paling penting, sebelum membangkitkan nasib surgawinya, kekuatannya sudah dekat dengan ahli takdir surga. Setelah membangkitkan nasib surgawinya, kekuatannya akan menjadi lebih menakutkan. Sebenarnya, banyak orang yang iri pada Bai Shiawole karena memiliki hewan ilahi terkontrak yang begitu menakutkan. Di masa lalu, Bai Shiawole terkenal lemah. Tapi sejak dia membuat kontrak dengan Valet I-9 Tiled Fox, sepertinya dia telah menyalakan Cid. Elang pembelah perak sayap perak bermata emas sangat arogan. Jika menabrak kapal terbangku, aku jamin itu akan menjadi tungganganku di masa depan. Si A-Chen perlahan menyesuaikan kapal terbang dan terus terbang ke depan. Dia sangat tidak bahagia. Elang pemecah surga bersayap perak bermata emas sangat cepat, jadi ia seharusnya bisa melihat kapal terbang itu. Ia tahu bahwa penerbangannya akan memengaruhi kapal terbang, dan bahkan mungkin menabraknya. Namun, itu tidak peduli. Itu hanya tersapu oleh angin astral sedikit, dan kapal terbangnya tidak rusak. Meskipun mereka kesal, mereka tidak dapat menemukan masalah hanya karena itu. Lagi pula, Legion Dragon Blood bukanlah sekelompok orang yang akan membalas dendam untuk keluhan terkecil. Falcon pemecah surga sayap perak bermata emas terlalu cepat. Jika Long Chen mengejarnya saat itu, dia mungkin bisa mengejarnya. Tapi sekarang, siapa yang tahu ke mana perginya. Dia hanya bisa menyerah pada masalah ini. Namun, semua orang agak kesal. Aura pemecah surga bersayap perak bermata emas itu tidak jauh lebih lemah dari Amaterasu Naga Neterward. Ini akan menjadi kacang yang sulit untuk dipecahkan, kata Long Chen. Semua orang terkejut. Karena terlalu cepat, mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas elang pemecah surga sayap perak bermata emas. Jadi mereka tidak memiliki kesempatan untuk merasakan auranya. Mereka tidak mengira itu berada di level yang sama dengan Neterward Dragon Amaterasu. Sayangnya, itu pergi terlalu cepat. Kalau tidak, aku akan merasakan teknik tak tertandingi dari ras falcon pemecah surga bersayap perak bermata emas. Guoran menamparkan pahanya. Saat ini, basis kultivasi Guoran hanya berada di tahap surga ketujuh dari dunia Raja Dunia. Dia dan Xia Chen adalah keduanya dengan basis kultivasi terendah di Dragon Blood Legion. Itu karena mereka berdua diam-diam meneliti berbagai hal yang telah menunda basis kultivasi mereka. Namun, menunda kultivasi mereka tidak berarti menunda pertumbuhan mereka. Armor Guoran telah ditingkatkan sekali lagi, dan dia telah menambahkan beberapa bahan suci tingkat suci. Adapun Xia Chen, dia telah mengukir jimat baru. Banyak dari jimat ini berasal dari mayat Sein, dan mereka telah diukir dengan darah suci. Bahkan Long Chen tidak dapat memperkirakan kekuatan mereka saat ini. Telah melewatkan mandat surga pada tingkat Neterward Dragon Amaterasu sangat disayangkan bagi Dragon Blood Legion. Mereka ingin mencari seorang ahli untuk digunakan sebagai referensi untuk melihat seberapa banyak mereka telah meningkat. Kapal terbang terus maju. Ketika mereka memasuki wilayah Akademi Lingkiau, semua prajurit Dragon Blood Legion berdiri. Kali ini, kita tidak akan melewatkannya.